Aku deg-degan, aku deg-degan. Nah, gini, gini, gini. Cantik? Cantik. Ih, kenapa sih? Ih, shit. Biasanya sih, sebulan berapa kali mas? Ush! Lu suka nih gua. Apaan suka? Kira-kira gua gua kenanya apa ke lu? Lu udah pernah zina belum? Lu ya ke gue gak jauh dari zina. Mau lu heran gue, zina, zina, masturbasi. Gua s***in lu. Sabah banget. Astaghfirullahaladzim. Lu pernah melakukan zina? Pernah. Pernah. Alhamdulillah, belum. Tapi pengen. Pernah. Pernah kayaknya. Suka-suka gua lah. Pake popet lu. Hidup gua lu tanya-tanya. Semua cowok Korea. Enggak ada pengecualian. Apa lagi aku? Enggak, gak pernah. Pernah. Pernah, gak mungkin gak. Waduh. Emak gua nonton bang. Urusan pernah zina atau enggak itu kayaknya bukan urusan lo deh. Itu urusan kita sama yang maha kuasa aja. Iya gak sih? Zina apa ya bang? Kita ngomong zina yang paling kecil dulu aja ya. Zina mata. Zina mata. Terus? Zina mata, zina hati. Zina hati itu gimana zina hati? Mencintai orang yang bukan muhrim. Zina bibir. Zina bibir. Nye*** lu. Perbuatan perkataan kali ya. Eh. Lihat bokep zina mata. Ya itu berarti iya itu. Zina bokep. Menonton bokep. Zina tangan mungkin. Karena pernah apa gitu. Pernah nyentuh. Eee. Berhubungan suami istri. Tapi belum suami istri. Kiamat udah nih. Kiamat udah sebentar lagi deh. Kenapa lu mau berzina? Karena... Karena... Terkadang zina itu enak. Sange kali makanya zina. Ya apalagi. Masa lapar lu zina? Ya makan lah kalo lapar. Lu ya? Suka-suka gue lah. Ya mungkin itu enak terus. Enak banget. Karena terpancing. Terus tepat gitu loh. Bisa menyalurkan pancingannya. Apa sih? Ya karena kepengen. Kayaknya. Jadi ngeliat gitu lawan jenis. Tapi ya habis kalo misalnya ngeliat opa-opa Korea. Kan warna kuat gitu. Saling cinta. Cinta itu atas cinta fisik, cinta mental. Kecuali agama Islam. Karena aku dulu belum jadi muslim. Jadi waktu itu wajar nafsu bro. Jelas. Rasa ingin tau. Lo pernah kepikiran buat berhenti ga? Berhenti buat zina. Pasti ada dong. Pernah lah. Pernah. Ya kepikiran. Oh selalu? Harus selalu? Sampai saat ini sih belum kepikiran. Soalnya setiap sebulan sekali nonton tuh bokep. Astaghfirullahaladzim. Kepikiran lah pasti. Pengennya berhenti. Tapi gimana nih si dede ga bisa berhenti. Ya Allah Allah. Yahfad zina itu dosa besar. Akhir. Sebenernya ada banyak nafsu juga. Namanya cowok. Pastilah. Masa gue mau begini aja. Ya. Hukuman zina yang lo tau tuh apa? Gatau sih. Tapi katanya kalo nonton. Eh. Gatau ya ini mah nonton bokep doang. Katanya bikin otak oon. Katanya sih gitu. Ya mungkin itu kali. Gia di oon. Ditusuk sama besi. Kalo lu warna dipantat. Ya ga sih? Ya gatau deh gue. Tidur lu di hotel tuh. Ada hotel bintang 5 di neraka. Ya dibakar lah. Apalagi lu. Ya jelas tuh. Api-api membara tuh di neraka tuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kalo gak salah. Itu josa paling besar. Pokoknya parah deh. Parah banget. Parah banget sih. Yang gue tau sih parah banget. Dirajam gitu. Dikubur setengah badan. Terus dilemparin batu gitu. Ntar di neraka kemaluannya kayak dimasukin yang panas-panas gitu gak sih? Walau tokor ubu zina. Jangan sekali-kali kau dekati zina. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Zina. Zina. Kalau kita melihat perihal rarangan. Zina. Dimana Allah Ta'ala dalam bahasa firmannya. Surat ke-17. Juz ke-15. Ayat ke-32. A'udhu billahi minasyaitanur rajim. Wa la taqrabu zina. Innahu kana fahishatan wa sa'asa bi'ilah. Zina. Kita lihat di sini. Allah melarang. Wa la taqrabu zina. Dan janganlah kamu sekalian untuk mendekati zina. Mendekatinya saja sudah dilarang. Apalagi untuk melakukannya. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'asa bi'ilah. Karena zina merupakan perbuatan yang keji kotor. Dan. Itu jalan yang buruk sama sekali. Oleh karenanya. Yang namanya zina ini. Dampaknya. Akibatnya. Bukan hanya kelak di akhirat. Satu hadis saya bacakan. Untuk yang bicara dosanya. Dimana kanjeng Rasul bersabda. Ma min dambin. Tidaklah dari satu dosa. Yang dimana ba'da syirki. Setelah dosa menyekutukan Allah. Aadamu inda Allah. Yang paling dasyat bahayanya. Apa itu? Min nutfatin. Wa doa harajulun. Yaitu seseorang. Yang meletakkan spermanya. Fi rahimin la yakhillulahu. Di dalam rahim. Dimana rahim. Yang tidak halal buat dirinya. Nah. Di saat yang demikian. Dimana ketersel dosanya. Dosa besar. Setelah menyekutukan Allah. Bukan hanya itu saja. Untuk secara celaka di dunianya. Buat mereka yang berzina. Bahkan berani gonta ganti pasangan. Ini penyakitnya sampai sekarang. Belum ada obatnya. Terutama untuk penyakit kelamin. Bahkan yang lebih bahaya lagi. Di saat kita belum sempat bertobat. Lantas Allah ambil ajal kita. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Mindalik. Dosanya adalah sangat amat besar. Oleh karenanya ikhwafillah. Nabi dalam hadis yang lain menyebutkan. Dimana az zina yurisul fakr. Yang namanya perbuatan zina. Dosa berzina. Itu di dunianya. Maka dalam kehidupannya. Akan mewariskan penyakit fakir. Jadi bukan hanya untuk di akhirat dosanya besar. Sebelum kita bertobat. Tapi di dunianya. Allah bikin berlangsak. Bahasa saya hati-hati ah. Ibu Aminah. Minum jus jersak. Orang yang penzina. Hidupnya makin berlangsak. Akhir kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.